Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di channel belajar bersama pagi semoga anda semua sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan yang maesah saksikan video pembelajaran ini sampai selesai supaya anda tidak tertinggal dengan materi pelajaran kimia dan semoga video ini dapat membantu anda dalam mempelajari pelajaran kimia Oke selamat belajar dan selamat menyaksikan pada video sistem koloid bagian yang pertama ini saya akan membahas tentang perbedaan antara larutan koloid dan suspensi dan jenis-jenis larutan sejati atau yang dikenal dengan larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut sedangkan untuk mengetahui ciri-ciri dari larutan sejati atau larutan perhatikan animasi berikut ini jika gula dilarutkan ke dalam air maka nampak bahwa larutannya jernih terlihat bahwa kertas berwarna yang diletakkan di belakang campuran masih terlihat larutannya bersifat homogen yaitu satu fasel larutannya stabil tidak memisah dan dengan penyaringan terlihat bahwa larutan tidak dapat disaring ukuran partikel dari larutan sejati atau larutan ini adalah kurang dari satu nanometer koloid adalah campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu satu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan komponen-komponen pembentuk sistem koloid terdiri dari fase terdispersi dan medium pendispersi untuk mengetahui ciri-ciri dari koloid perhatikan animasi berikut ini jika kanji dicampurkan dengan air panas warna campurannya adalah agak keruh terlihat bahwa kertas berwarna yang diletakkan di belakang sistem tidak terlihat artinya bahwa sistem terdiri dari dua fase atau bersifat heterogen terlihat stabil tidak memisah dan dengan penyaringan terlihat bahwa tidak dapat disaring ukuran partikel koloid berkisar antara satu nanometer sampai dengan 100 nanometer musik 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 sus pensi adalah campuran heterogen dimana partikel padat tersebar seluruh cairan tanpa larut di dalamnya padatan pada sus pensi akan mengalami pengendapan atau sedimentasi walaupun tidak terdapat gangguan Untuk mengetahui ciri-ciri dari suspensi, perhatikan animasi berikut ini Jika tanah dicampurkan dengan air, nampak bahwa campurannya keruh, artinya terdiri dari dua fase dan bersifat heterogen Terlihat kertas warna yang diletakkan di belakang campuran tidak terlihat Campurannya tidak stabil karena akan terbentuk endapan Dan dengan penyaringan Terlihat dapat disaring Ukuran partikel suspensi yaitu lebih besar dari 100 nanometer Terima kasih telah menonton! Koloid dapat dikelompokkan berdasarkan fase terdispersinya menjadi tiga yaitu Sol Koloid yang fase terdispersinya padat Yang kedua emulsi Koloid yang fase terdispersinya cair Dan yang ketiga adalah buih Koloid yang fase terdispersinya gas Komponen-komponen pembentuk sistem koloid terdiri dari fase terdispersi dan medium pendispersi Fase terdispersi kalau di dalam larutan disebut sebagai gas terlarut Sedangkan medium pendispersi di dalam larutan disebut sebagai gas terlarut Sol Sol adalah jenis koloid dengan fase terdispersi padat dan medium pendispersinya berubah zat padat, zat cair, dan gas Jadi ada tiga jenis sol Yang pertama yaitu sol padat yaitu jenis sol yang medium pendispersinya berubah zat padat Contohnya adalah bajat tahan karat, intan hitam, dan gelas berwarna Perhatikan gambar dari bajat tahan karat berikut ini Dimana pada bajat tahan karat logam krum sebagai fase terdispersi Dan logam besi sebagai medium pendispersi Yang kedua yaitu sol cair Yaitu jenis sol yang medium pendispersinya zat cair Contohnya antara lain ada cat, tinta, tepung dalam air, tanah liat, dan lain-lain Perhatikan gambar cat berikut ini Pada cat pigment warna adalah fase terdispersinya Sedangkan air adalah sebagai medium pendispersinya Yang ketiga adalah sol gas atau yang dikenal dengan nama aerosol padat Yaitu jenis sol yang medium pendispersinya gas Contohnya misalnya asap pada cerobong pabrik dan debu di udara Perhatikan gambar asap pada cerobong pabrik berikut ini Dimana partikel debu sebagai fase terdispersi dan udara adalah medium pendispersinya Emulsi adalah jenis koloid dengan sat cair sebagai fase terdispersi Sedangkan medium pendispersinya berupa sat padat, sat cair, dan gas Jadi ada tiga jenis emulsi Yang pertama yaitu emulsi padat atau yang dikenal dengan nama gel Yaitu emulsi yang medium pendispersinya sat padat Contohnya adalah jelly, keju, dan lain-lain Yang kedua adalah emulsi cair yang dikenal dengan nama emulsi Adalah jenis emulsi yang medium pendispersinya sat cair Contohnya adalah susu, mayonnaise, cream, dan lain-lain Yang ketiga adalah emulsi gas yang dikenal dengan nama aerosol cair Yaitu jenis emulsi yang medium pendispersinya adalah gas Contohnya adalah hairspray, obat nyamuk spray, awan, kabut, dan lain-lain Emulsi cair melibatkan campuran dua sat cair yang tidak dapat saling melarutkan Yaitu sat cair polar dan sat cair non-polar Ada dua macam emulsi cair yaitu emulsi minyak dalam air Dan emulsi air dalam minyak Pada emulsi minyak dalam air Fase terdispersinya adalah minyak atau lemak Sedangkan medium pendispersinya adalah air Contohnya adalah susu Di dalam susu diilustrasikan bahwa butiran minyak Ini adalah fase terdispersi Sedangkan airnya adalah medium pendispersinya Emulsi air dalam minyak Fase terdispersinya adalah air Dan medium pendispersinya adalah minyak Contohnya adalah margarin Di dalam margarin diilustrasikan bahwa Butiran-butiran air ini adalah fase terdispersi Sedangkan minyak sebagai medium pendispersinya Emulgator atau pengemulsi adalah set pengemulsi Yang ditambahkan pada sistem koloid Agar minyak dan air dapat bercampur membentuk emulsi Butiran minyak atau lemak pada susu Dapat bercampur dengan air karena adanya Sat pengemulsi kasein yang terdapat pada susu Sedangkan pada margarin Butiran air dapat bercampur dengan minyak Karena adanya pengemulsi lesitin dan gliseril monosterat yang ditambahkan pada campuran Pengemulsi memiliki ujung hidrofilik yang bersifat polar Dan ujung hidrofobik yang bersifat nonpolar Ketika sat pengemulsi ini berada pada campuran Maka minyak dan air dapat bercampur membentuk emulsi yang stabil Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut Sat pengemulsi yang memiliki ujung polar Yaitu yang memiliki muatan negatif ini Akan berinteraksi dengan air yang bersifat polar juga Kita tahu bahwa pada molekul air yang bersifat polar ini Ada bagian yang bermuatan negatif dan bagian yang bermuatan positif Sedangkan bagian sat pengemulsi yang nonpolar ini Akan berinteraksi kuat dengan minyak Sehingga akan menempel pada minyak Sehingga minyak ini menjadi bermuatan negatif Sehingga antara molekul-molekul minyak terjadi tolak-menolak Sehingga terjadi interaksi antara minyak dengan air Karena minyak ini bermuatan negatif Maka dia akan mengikat molekul air yang bermuatan positif Pada bagian molekul air yang bermuatan positif tadi Sehingga terjadi interaksi yang kuat Yang mengakibatkan air dan minyak bercampur Membentuk emulsi yang stabil Buih adalah jenis koloid Dengan fase terdispersi khas Dan medium pendispersinya berupa sat cair dan sat padat Jadi ada dua jenis Buih Yang pertama yaitu buih padat Yaitu buih yang medium pendispersinya berupa sat padat Contohnya adalah batu apung Karet busa Styrofoam dan lain-lain Yang kedua adalah buih cair Yaitu buih yang medium pendispersinya berupa sat cair Contohnya adalah busa sabun Putih telur yang dikocok Buih dari alat pemadam kebakaran dan lain-lain Demikian tadi pembahasan materi hari ini Sebelum saya akhiri ada pertanyaan yang harus Anda jawab Sebagai tugas pembelajaran untuk hari ini Ada pun pertanyaannya adalah sebagai berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih atas perhatian Anda Dan semoga video ini bermanfaat Sampai percuma kembali pada video selanjutnya Saya akhiri sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh